Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Banjarbaru melakukan pemeriksaan makanan dan alat makan di sejumlah tempat makan di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan makanan yang dijual di lokasi terminal tidak mengandung zat berbahaya. Sejumlah anggota dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru mengambil sampel makanan dari sejumlah kantin yang berada di Terminal Kilometer 6 akhir pekan tadi. Tak hanya makanan, sejumlah peralatan makan seperti mangkok, piring dan juga sendok diperiksa oleh petugas. Kegiatan ini untuk memastikan makanan dan peralatan makan yang berada di tempat makan atau kantin terminal terbebas dari bahan kimia dan juga bakteri yang berbahaya. Kegiatan yang dilaksanakan di Terminal ini baru pertama kali dilakukan oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Banjarbaru. Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Republik Indonesia, agar masyarakat yang beraktifitas di Terminal Jelang Tahun Baru bisa aman mengkonsumsi makanan. Kami dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru merupakan unit pelaksanaan teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah P2P. Di wilayah kerja kami ada empat provinsi tanpa Kalimantan Barat saja. Jadi salah satu tugas pokok visi kami adalah melakukan surveilan faktor sikal lingkungan. Nah jadi dalam rangka kita intensifikasi arus mudik Nataru. Nataru, Natal dan Tahun Baru ya. Natal dan Tahun Baru itu kita diminta, sesuai dengan surat edaran dirjen, kita diminta untuk melakukan pemiksaan kuat tersebut lingkungan. Sejumlah sampel makanan ini akan diperiksa di laboratorium untuk memeriksa kandungannya. Jika nanti ditemukan zat berbahaya melebihi ambang batas, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan pembinaan terhadap warung makan tersebut. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.